Dan langsung saja kami telah terhubung dengan aktivis burung migran di Hongkong, ada Mbak Eni Lestari. Mbak Eni, halo selamat pagi waktu Jakarta. Selamat pagi semua pemerintah CNN. Halo Mbak Eni, bisa diceritakan sebenarnya makanan halal sekarang katanya di Hongkong sudah ramai dijual begitu. Apakah berarti ini mempermudah para masyarakat muslim di Hongkong untuk menjalankan ibadah puasanya? Iya, sebenarnya makanan muslim di Hongkong sudah bisa diakses dengan mudah sekarang ya, namun memang tidak ada di semua tempat yang pasti. Jadi kalau kita mau makanan yang benar-benar ada sertifikasi halal, kita harus cari dulu di Google, lalu harus ke tempat itu. Tapi juga ada komunitas-komunitas seperti yang dari Bangladesh, Pakistan ya, yang memang sudah punya langganan makanan muslim. Biasanya kita memakai itu untuk rujukan. Oke, kalau komunitas muslim Indonesia di Hongkong sendiri seperti apa Mbak? Mungkin sempat ikut bergabung begitu ketika buka puasa bersama atau ada acara bersama? Iya, jadi kalau kami di sini memang ada beberapa titik yang melakukan buka bersama, utamanya di masjid ya. Ada masjid-masjid lokal yang kemudian menyediakan juga termasuk buka bersama dengan komunitas siapapun mereka. Dan juga di konsulat Republik Indonesia juga mengadakan buka bersama juga tarawih. Jadi, mayoritas kalau hari biasa, kalau hari biasa kami akan mendatangi masjid atau konsulat untuk melakukan buka bersama sekaligus tarawih. Ada berapa orang sih Mbak? Kalau boleh tahu mungkin sepengetahuan Mbak ini saja nih, ada berapa banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di Hongkong khususnya muslim begitu? Saat ini kalau jumlah totalnya sekitar 172 ribu orang ya. Dan meski tidak semua muslim, tapi mayoritas itu muslim. Oke, kemudian diaspora pekerja di Indonesia, pekerja Indonesia di Hongkong ini kan katakanlah cukup besar dari 172 ribu itu pasti ada lebih lagi. Ada kegiatan khusus nggak sih Mbak selama bulan Ramadan begitu? Kalau kami karena kebetulan liburnya kan cuma hari Sabtu atau Minggu ya Mbak. Jadi, kami sering melakukan yang namanya mengaji bersama, ataupun melakukan kayak pondok Ramadan ya. Jadi, kami meluangkan waktu hari Minggu misalnya penuh mulai pagi sampai sore. Selain melakukan kegiatan sosial ya, kami juga melakukan kegiatan keagamaan. Dan sore hari, biasanya di atas tempat sore, semuanya akan mengumpul ya di titik-titik tertentu untuk melakukan pengajian bersama, kemudian melakukan buka bersama. Jadi, kalau hari Minggu, sore, antara pukul 4 sampai 7 malam ya, karena buka bersama kami di sini kan jam 7 malam, itu tempat-tempat terbuka ya, itu sudah penuh dengan pekerjaan migran yang sudah membawa makanan mereka sendiri sendiri. Nah, itu dia. Ketika tadi Mbak ini berbicara makanan halal, harus googling dulu nih, mana yang benar-benar halal atau tidak. Kemudian, ketika berbuka puas ataupun sahur, ini suka bikin makanan atau makanan Indonesia, menu khas Indonesia. Suka bikin nggak sih? Apa susah cari bahan makanan, ya kemudian ya udah makan aja yang ada gitu. Ampik Mbak, kalau di Hong Kong ini semuanya relatif sangat mudah ya, karena supply makanan Indonesia sangat tidak terbatas di sini. Jadi, banyak sekali diaspora Indonesia atau pekerja migran di sini, itu yang akan membeli makanan mentah, kemudian memasak di rumahnya, kemudian membawanya pada hari Minggu. Itu jika mereka misalnya punya kondisi kerja yang relatif baik ya, yang memungkinkan untuk masak. Karena rata-rata dari kami lebih suka makanan Indonesia dibanding membeli makanan lokal. Dan, tapi juga mereka yang sangat terpaksa tidak bisa, biasanya mereka juga akan membeli makanan lokal, yang rata-rata masih makanan Indonesia. Jadi, di sini kalau kami berbuka puasa, rata-rata memang larinya ke makanan Indonesia. Berarti pada hari Minggu itu masih bisa ketemu gorengan, lontong, kolak pisang. Itu luar biasa banyaknya Mbak, ya. Nanti ke sini aja nanti saya kita tunjukin tempat-tempat makanan Indonesia. Jauh ya saya ke sana, tapi mungkin kita bisa nanti melihat lagi seperti apa, mungkin seiring waktu nanti makanan halal lebih banyak begitu. Ada juga pada gang Indonesia yang membuka warung khas makanan Indonesia, yang mempermudah masyarakat Indonesia untuk beribadah puasa begitu di sana. Kemudian Mbak Eni, kalau lihat dari warga lokal begitu kan di Hong Kong, ini juga muslim, bukan mayoritas begitu di Hong Kong. Kemudian bagaimana reaksi warga lokal yang tahu ketika Anda berpuasa, apakah toleransi ini cukup tinggi di sana? Sebenarnya kalau masyarakat di Hong Kong tidak familiar ya dengan puasa ya. Mungkin mereka rada familiar dengan Idul Fitri, karena kalau Idul Fitri kami rata-rata melakukan ibadah masal di tempat-tempat terbuka. Di tanggal tertentu, misalnya tanggal 25 Juni ini sudah diputuskan oleh konsulat RI di sini sebagai tanggal Sholat Idul Fitri. Jadi masyarakat Hong Kong biasanya tahu nih, semuanya orang pasti berbondong-bondong ke taman gitu ya. Tapi kalau secara harian, rata-rata yang tahu kan keluarga dari majikan ya. Jadi mereka biasanya pertama kalau tidak familiar atau mungkin dia masih belum pernah mempekerjakan orang Indonesia itu agak bingung. Karena kamu tidak makan sehari, bagaimana nanti kamu kalau pingsan ya, kamu kan harus kerja dan sebagainya. Karena di Hong Kong tidak ada namanya puasa. Jadi mereka rata-rata itu sebenarnya sangat khawatir. Jadi dari kami, pertama kita harus bisa jelaskan bahwa kami pasti makan tapi sore hari. Terus juga kita meyakinkan pekerjaan rumah harus selesai. Kalau tidak mereka pasti bingung. Dan juga ada kalanya kita agak sedikit berbohong ya. Oh iya, saya nggak puasa kok gitu. Padahal kita tadi udah makan, padahal sebenarnya nggak makan kayak gitu. Jadi tergantung kita ya, kalau masalah di rumah majikannya. Oke berarti harus pintar-pintar begitu ya. Bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan yang juga cukup sibuk begitu di Hong Kong dan juga bagaimana menjalani ibadah. Nah kemudian Mbak Eni sebagai aktivis buruh migran di sana, kalau di Hong Kong kerja, dapet THR nggak sih bulan puasa pas nanti idul fitrinya? Biasanya nggak Mbak. Karena THR di sini ya, sebenarnya bukan THR sih ya. Kayak uang sakwa aja. Itu diberikan saat lebaran Cina. Oke. Lebaran Cina itu kalau siapapun ya, kadang bukan keluarga majikan pun, orang di jalan pun, orang yang kenal kita pun, kadang dia ngasih uang sakit gitu aja. Jadi ampau lah ya, tapi kalau lebaran Indonesia nggak ada THR. Oke, jadi nggak ada THR ya. Tapi cukup, bisa lah ya menghidupi dari biaya per bulannya atau bayaran per bulannya cukup tinggi begitu di Hong Kong sana. Iya, betul sekali. Biasanya teman-teman mengelompi kalau di bulan Ramadhan ya, kayak kemarin kan hari Minggu gitu ya, ini kan udah mulai lebaran. Jadi semuanya tuh, waduh harus kirim uang lebih banyak ya. Apalagi sekarang harga listrik kan naik gitu kan ya. Jadi lamporannya udah pada masuk semua gitu loh. Harus belanja A, belanja B, belanja C gitu. Jadi kadang pekerja migran di sini ya ikutan pusing ya. Apalagi yang... Untuk ngirim uang ya. Cuman-cumannya waktu cuti, cuma mikirnya gini aduh berapa puluh juta ya yang harus kita keluarkan. Jadi ini menjadi sebuah dilema tersendiri kalau lebaran. Oke, baiklah. Mbak Eni, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadhan. Selamat berpuasa juga di Hong Kong. Terima kasih. Terima kasih. Iya.